hai 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 semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi cap card nah disini pilih proyek baru nah disini tuh kalian masukin mentahan titik bitnya dan untuk semua mentahnya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah nah disini pilih audio pilih di ekstrak dan disini tuh kalian masukin lagi mentahan titik bitnya kemudian pilih import suara saja nah disini klik musiknya pilih bagian irama kemudian disini ini kalian play musiknya dan kalian tambahkan irama sesuai dengan video titik bit yang ada di atas Hai nah kalau udah pilih checklist untuk akhirannya ini kalian hapus saja nah kemudian disini pilih icon tanda plus pilih foto nah disini tuh kalian masukin satu foto terlebih dahulu kemudian pilih tambah nah untuk mentahan titik bitnya ini kalian hapus saja kemudian untuk foto yang pertama ini kalian atur durasinya hingga 5.2 detik nah atau di titik bit yang kelima kemudian pilih lagi icon tanda plus pilih stok video pilih yang warna hitam pilih tambah kemudian atur durasi untuk background hitam ini hingga di titik bit yang keenam atau durasi 1.0 detik kemudian disampingnya ini pilih lagi icon tanda plus pilih foto masukin foto yang kedua kemudian pilih tambah nah untuk foto yang kedua ini kalian atur hingga di akhir musik kemudian kembali dulu ke awalan klik foto pertama pilih animasi pilih masuk pilih yang goyang secara vertikal nah durasinya itu 1.5 detik kemudian pilih checklist kalau udah klik foto yang kedua pilih animasi pilih masuk pilih yang goyang secara vertikal durasinya 1.5 detik kemudian pilih checklist nah kalau udah seperti ini diantara foto pertama dan mentahan latar hitam ini di tengah-tengahnya kan ada kotak putih nah kotak putih ini kalian klik nah disini pilih yang bagian overlay pilih pudar hitam durasinya 0.5 detik kemudian pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini kita kembali dulu ke foto yang pertama ini klik foto pertama arahkan garis yang tegak lurus ini ke titik bit yang kedua ini kemudian tambahkan keyframe tetap di awalannya nah keyframe itu aku kasih tanda ya temen-temen kemudian di titik bit yang ketiga bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap kemudian di titik bit yang keempat bisa kalian tambahkan lagi keyframe untuk fotonya kalian perbesar seperti ini nah kalau udah seperti ini diantara titik bit yang ketiga dan keempat ini di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan grafik pilih yang keluar satu kemudian pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini garis yang tegak lurus ini kalian arahkan ke titik bit yang ketiga nah disini kemudian pilih overlay pilih tambahkan overlay pilih stok video pilih warna hitam kemudian pilih tambah kemudian background warna hitam ini kalian putar atau kalian miringkan hingga 90 derjat kemudian perbesar backgroundnya sesuaikan dengan ukuran formatnya kemudian atur durasi untuk backgroundnya ini hingga di awalan foto yang pertama atau durasi 2.0 detik nah oke kalau udah seperti ini kita kembali dulu ke ke awalan overlaynya ini bisa kalian tambahkan keyframe kemudian pilih bagian tutupi nah disini pilih yang bagian strip film kemudian garis yang warna kuning ini kalian putarkan ke samping kanan hingga 90 derjat nah kemudian klik yang balikan nah oke kalau udah seperti ini garis yang warna kuning ini tinggal kalian tarik aja atau kalian buka seperti ini temen-temen sampai backgroundnya warna hitam itu hilang kemudian pilih checklist kemudian kita masuk ke titik bit yang keempat nah disini bisa kalian tambahkan lagi keyframe kemudian pilih tutupi kemudian kalian tarik lagi yang garis yang warna kuning tadi kebawah nah kira-kira seperti ini pilih checklist kemudian diantara keyframe pertama dan keyframe kedua ini di tengah-tengahnya bisa kalian tambahkan grafik pilih yang keluar satu kemudian pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini kembali lagi ke awalan overlay background hitam ini nah disini pilih tambahkan overlay pilih stock video pilih warna hitam pilih tambah kemudian putarkan lagi yang background warna hitam ini hingga 90 derjat kemudian perbesar overlaynya sesuaikan dengan ukuran formatnya kemudian atur durasinya sesuaikan dengan durasi foto yang pertama nah oke kalau udah seperti ini di awalan overlay latar hitam ini bisa kalian tambahkan lagi keyframe tetap kemudian pilih tutupi pilih pilih yang bagian bagi kemudian pilih yang balikan nah kemudian garis yang warna kuning ini kalian hilangkan seperti ini hingga overlay latar hitamnya ini hilang nah kalau udah seperti ini kita masuk ke titik bit yang keempat klik foto pertama kemudian klik lagi overlay latar hitam yang kedua kemudian tambahkan keyframe tetap kemudian pilih lagi bagian tutupi kemudian tanda panah yang ke samping kiri ini tinggal kalian tarik aja ke kiri nah hingga membentuk bayangan seperti ini ya temen-temen bayangan hitam seperti ini nah kalau udah seperti ini pilih checklist kemudian diantara keyframe yang pertama dan keyframe kedua ini bisa kalian tambahkan di tengah-tengahnya grafik pilih yang keluar satu kemudian pilih checklist nah oke kalau udah seperti ini kita masuk ke foto yang kedua ini nah lakukan hal yang sama dengan foto yang pertama tadi ya temen-temen nah ini kan titik bit yang pertama ini titik bit yang kedua nah di titik bit yang kedua ini bisa kalian tambahkan keyframe tetap kemudian di titik bit yang ketiga bisa kalian tambahkan lagi keyframe untuk fotonya kalian perbesar seperti ini nah oke kalau udah seperti ini kemudian kita kembali dulu ke foto yang pertama tadi nah overlay latar hitam pertama ini kalian salin kemudian salinannya ini kalian taruh di foto yang kedua penempatannya di titik bit yang kedua dan ketiga ya temen-temen kemudian atur durasinya sesuaikan dengan durasi foto yang kedua nah oke kalau udah seperti ini kemudian kita kembali lagi ke foto yang pertama tadi nah overlay latar hitam yang kedua ini kalian klik pilih salin dan salinannya ini kalian taruh di foto yang kedua penempatannya sama yaitu di titik bit yang kedua dan ketiga ya temen-temen nah seperti ini nah kemudian tarik overlay latar hitam yang kedua ini sesuaikan dengan durasi foto yang kedua kemudian kembali lagi ke awalan nah disini tuh bisa kalian pilih dulu bagian filter pilih yang bagian hitam putih pilih hitam putih satu durasinya 50 kemudian pilih checklist nah atur durasi untuk filter hitam putih satu ini hingga di titik bit yang kedua nah disini ya temen-temen kemudian garis yang tegak lurus ini kalian arahkan ke titik bit yang ketiga nah disini kemudian pilih filter nah disini tuh kalian pilih yang bagian filter film kemudian pilih yang bagian kuning hijau nah durasinya 80 kemudian pilih sesuaikan nah untuk durasi filternya ini udah aku tulis di samping video kalian tinggal ikutin aja ya temen-temen nah kemudian pilih checklist nah untuk durasi filter kuning hijaunya ini kalian atur dari titik bit yang yang ketiga hingga titik bit yang terakhir atau di akhir foto yang pertama nah oke kalau udah seperti ini filternya ini tinggal kalian salin yang pertama filter hitam putih satu ini salin dan taruh di foto yang kedua penempatannya sama hingga di titik bit yang kedua kemudian salin filter yang kuning hijau ini taruh di foto yang kedua penempatannya sama di titik bit yang ketiga hingga di akhir foto nah oke kalau udah seperti ini kita kembali lagi ke awalan foto pertama ini nah disini kembali dulu kemudian arahkan garis yang tegak lurus ini ke titik bit yang ketiga kemudian pilih yang bagian teks pilih tambahkan teks nah disini tuh kalian ketik tulisan seperti ini nah disini tuh kalian masukin nama kalian kemudian kemudian pilih font pilih inggris nah disini tuh aku menggunakan font yang tulisan yang universe ini ya temen-temen kemudian perkecil teksnya kemudian pilih animasi pilih masuk kemudian pilih yang bagian dan geser ke kanan durasinya 0.3 detik kemudian pilih checklist nah perkecil teksnya taruh di samping kiri seperti ini temen-temen atur durasi untuk teksnya ini sesuaikan dengan durasi foto yang pertama nah disini pilih lagi animasi pilih keluar pilih pudar keluar durasinya 0.3 detik kemudian pilih checklist kemudian salin teksnya kemudian pilih bagian gaya nah disini tuh kalian ketik tahun lahir kalian ya temen-temen kemudian pilih font pilih yang bagian inggris dan disini aku menggunakan font yang tulisan sentral ini ya temen-temen kemudian pilih checklist kemudian taruh teksnya ini dibawah teks yang pertama nah oke kalau udah seperti ini teksnya ini tinggal kalian salin dan kalian tahu di foto yang kedua penempatannya yaitu dari titik bit yang kedua yang ketiga temen-temen nah disini klik teksnya ini pilih gaya ganti dengan tulisan kemudian pilih checklist kemudian atur durasi untuk teksnya ini sesuaikan dengan durasi foto yang kedua ini kemudian salin lagi teks yang kedua dari foto pertama taruh di foto yang kedua dibawah teks yang pertama kemudian atur durasinya hingga di akhir foto kedua pilih gaya nah disini tuh kalian ganti dengan kota asal kalian ya temen-temen nah kalau udah pilih checklist nah oke temen-temen ini udah selesai tinggal kalian ekspor aja sebagai tempat kalian oke guys sekian dulu video tutorial dari aku thanks for watching and see you in the next video bye bye selamat menikmati